Intro Saudara-saudari Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Markus bab 3 ayat 1-6 pada satu hari sabat Yesus masuk ke rumah ibadat disitu ada seorang yang mati sebelah tangannya orang-orang farisi mengamat-amati Yesus kalau-kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari sabat supaya mereka dapat mempersalahkan dia kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu mari berdirilah di tengah kemudian Yesus berkata kepada mereka manakah yang diperbolehkan pada hari sabat berbuat baik atau berbuat jahat menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang tetapi mereka itu diam saja Yesus jengkel karena kedegilan mereka dengan marah ia memandang sekeliling aku berkata kepada orang tadi ulurkanlah tanganmu ia pun mengulurkan tangannya dan sembuhlah seketika lalu keluarlah orang-orang farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia demikianlah sabda Tuhan terpujilah Kristus saudara dan saudari terkasih dimanapun anda berada jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran warta kabar suka cita semoga anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia saudara saudari pada awal pelayanan Kristus di depan umum Kristus telah menghadapi perlawanan keras dari orang-orang farisi setelah membuat mereka terdiam di ladang gandung Kristus dengan berani masuk ke dalam rumah ibadat untuk menghadapi mereka sekali lagi disana orang-orang farisi berada di tempat yang paling terhormat dan mereka memperhatikan setiap gerak-gerik Kristus dan berharap Kristus akan menyembuhkan dengan melanggar hukum sabat sehingga mereka dapat meluduhnya sebagai pelanggar hari sabat saudara saudari orang-orang farisi benar dalam satu hal mereka telah melakukan hal yang benar dengan mengamati Kristus dengan selesai seandainya saja mereka melakukannya dengan roh yang benar untuk belajar darinya dan memuliakan Allah atas mujijat-mujijat yang dilakukannya melalui dia saudara saudari seberapa dekat kita mengamati Kristus dalam kehidupan kita sendiri seberapa siapkah kita memahami tindakannya melalui keadaan hari itu seberapa sering kita memuliakan Allah atas perkara-perkara besar yang Kristus lakukan dan rindukan untuk dilakukan di dalam diri kita berbuat baik atau jahat Kristus mewajibkan orang-orang farisi dengan keberanian yang tak kenal takut ia memanggil orang yang mati sebelah tangannya untuk maju ke depan sehingga tidak seorang pun dapat salah mengira apa yang akan dilakukannya kemudian ia menempatkan musuh-musuhnya dalam sebuah dilema dengan dua pertanyaan yang jelas pertama apakah pada hari sabat lebih baik berbuat baik daripada berbuat jahat mereka pasti akan mengakui bahwa berbuat baik itu halal dan itu adalah hal yang baik yang diusulkannya mereka pasti akan menyangkal bahwa berbuat jahat itu halal dan tentu saja membiarkan seseorang dalam kesengsaraan ketika ada kesempatan untuk menolongnya adalah hal yang jahat kemudian Kristus mengajukan pertanyaan kedua apakah diperbolehkan untuk menyelamatkan nyawa daripada membinasakannya saudara-saudari Yesus mengambil langkah untuk menyelamatkan nyawa orang yang malang itu dan orang-orang farisi memikirkan cara untuk membunuh Kristus dalam pertimbangan apapun tentu saja lebih baik berpikir untuk menolong seseorang daripada berpikir untuk membunuh seseorang tidak heran mereka tidak bisa berkata apa-apa marah karena kekerasan hati mereka saudara-saudari jarang sekali injil menunjukkan Kristus marah disini kemarahannya dipicu oleh kemunafikan orang-orang farisi dan kekerasan hati mereka mereka menutup diri mereka sendiri dari pesan keselamatannya apa yang terjadi ketika seseorang secara definitif menutup hatinya kepada Kristus orang-orang farisi para pembelakum taurat dan adat istiadat Yahudi adalah musuh bebuyutan kaum Herodian yang berkolaborasi dengan Raja Herodes dan bangsa Romali namun injil kali ini menceritakan fakta mengerikan bahwa kedua kelompok itu bersekongkol untuk membunuh Yesus mereka bersatu bukan karena kekuatan kebaikan yang hakiki tetapi karena kekuatan jahat yang ganas saudara-saudari apakah kita terkadang membuat konsesi kecil untuk menafikan iri hati atau bahkan kebencian hal-hal ini dapat mengeraskan hati kita secara perlahan-lahan terhadap Kristus apakah kita bersedia untuk menjadi berani seperti Kristus dan menanggung pertentangan yang pahit sekalipun demi injil Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua Sabda Allah adalah kebenaran Sabda Allah adalah kehidupan Mari kita mencintainya Mari kita menghayatinya Ya Tuhan yang kumunyakan Sabda Allah adalah kebenaran 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 Sabda Allah adalah kebenaran